Setiap akhir tahun, biasanya window tracing banyak terjadi. Window tracing adalah seputan kepada fenomena di mana banyak saham-saham yang kinerjanya naik karena ingin mempercantik diri menjelang akhir tahun. Terlepas atau tidaknya dari itu, berikut saham-saham yang setidaknya sejak 2014 memiliki rata-rata bagus pada bulan Desember. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali investor Eceh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Eceh. Return positif saham-saham berikut dihitung jika kita membeli di pembukaan dan jual di akhir bulan Desember. Video ini bukan anjuran untuk jual-beli saham dalam sebulan, resiko ditanggung masing-masing. Saham pertama yang selalu ditutup positif setiap Desember adalah Bank BCA, kode BBCA. Bank yang baru saja berhasil menumbuhkan pendapatannya di kuartal 3 dari Rp18,6 triliun di 2018 menjadi Rp20,6 triliun di 2019 ini nampaknya punya return yang cukup baik di bulan Desember. Desember 2014, BBCA ditutup menguat tipis 0,19%, kemudian 2015 berhasil ditutup menguat 7,47%, 2016 dengan 8,39%, 2017 dengan 7,62%, dan 2018 ditutup sedikit melemah dengan minus 0,19%. Bank yang laba bersihnya naik 9,2% di kuartal 3 2019 ini memiliki return yang sangat baik setiap bulan Desember. Desember 2014 dengan 1,24%, Desember 2015 dengan 4,61%, kemudian Desember 2016 dengan 6,76%, return besar 22,22% terjadi di Desember 2017, dan terakhir di tahun lalu BPNI membukukan return 3,53%. Desember 2015 dengan 3,53%, dan terakhir di tahun lalu BPNI membukukan return 3,53%. Desember 2015 dengan 3,53% jasa marga pastinya mendapatkan pemasukan yang tinggi di saat-saat musim liburan di mana banyak masyarakat yang mudik dan memenuhi jalan tol. Hal ini terlihat pada kinerja saham JSMR yang selalu hijau di bulan Juli dan Desember. Mari kita lihat grafik saham dari JSMR berikut. Desember 2014 ditutup menguat 4,46%, Desember 2015 dengan 16,13%, 2016 dengan 4,1%, 2017 sedikit menguat 0,39%, dan Desember 2018 dengan 3,63%. Saham berikutnya adalah saham telekomunikasi terbesar, Telkom dengan kode saham TLKM. Kuartal 3 2019 ini nampaknya bukan kuartal yang baik bagi Telkom, karena baik revenue maupun net income ternyata lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di 2018. Tapi investor TLKM tenang saja karena jika dihitung per 9 bulan, maka pendapatan dan laba per 9 bulan 2019 masih mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 9 bulan 2018. Bahkan laba persis 9 bulan TLKM naik 15,64% dibandingkan periode yang sama di 2018. Desember 2014 TLKM ditutup menguat 1,42%, lanjut ke Desember 2015 dengan 5,97%, Desember 2016 dengan 5,29%, Desember 2017 dengan 6,99%, dan Desember 2018 dengan 1,9%. Ternyata perusahaan gas negara kode PGAS juga memiliki kinerja saham yang bagus setiap bulan Desember. Walaupun saat ini harga saham sedang tertekan, mungkin bulan Desember 2019 ini bisa ditutup menguat seperti tahun-tahun sebelumnya. Mari perhatikan grafik saham PGAS berikut. Desember 2014 dengan 0,84%, Desember 2015 3,39%, Desember 2016 menguat 1,89%, Desember 2017 dengan 2,94%, Desember 2018 dengan 8,44%. Indofood sukses makmur kode INDF juga memiliki return yang selalu positif setiap Desember. 2014 dengan 0,75%, 2015 dengan 6,15%, Desember 2016 dengan 4,62%, Desember 2017 4,1%, dan Desember 2018 dengan 12,88%. Itu tadi saham-saham yang memiliki return positif di setiap bulan Desember. Ketik di kolom komentar jika teman-teman mengetahui saham-saham bagus lainnya. Jika suka, klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.